Dan ada Mas Tegu juga, terima kasih, terima kasih selalu mendampingi kita semua, Mas Tegu. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi 3 Kaprodi, Pak Prodi Teknik Industri, Pak Emron, Prodi Teknik Informatika, Pak Soleh, dan Kaprodi Akuntansi, Burika. Jadi, hari ini adil semua, ada yang cowok, ada yang cewek. Ini adalah pertemuan ke-18, tanggal 24 Oktober. Betul ya, 24 Oktober 2022. Besok kita sekali lagi, mungkin besok yang sudah sempat kita baca-baca, yaitu Prodi Administrasi Publik dan Prodi... Apa satu lagi? Lupa saya, Mas Tegu? Manajemen, Pak. Manajemen, ya. Manajemen dan Prodi Administrasi Publik. Mungkin satu lagi, ada yang belum dari 11, ya. Kalau bisa, siang atau sore ini, sehingga besok kita akan lengkapi dengan 3 Prodi juga sekalian, ya. Jadi, memang semakin lama terlihat bahwasannya, yang memasukkan akhir-akhir semakin lengkap, ya. Jadi, semakin bagus, ya. Nah, jadi kita harapkan nanti pada saat luring, itu mungkin sudah bisa di-print out, ya. Sehingga kita coba lihat kembali secara substansial dan secara formatting, tata letak, dan sebagainya. Sehingga diharapkan, Bapak-Ibu, selama saya luring nanti akan bisa menyelesaikan semua kurikulum dengan sebaik-baiknya 11 Prodi, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya pikir kita akan dengarkan ketiga-tiga Prodi terlebih dahulu. nanti saya dan Mas Tegu akan coba melihat dari aspek formatting atau substansi, ya. Selanjutnya, kami persilahkan pada Pak Jay. Silahkan Pak Jay, Sebuah Moderator. Prof, terima kasih atas arahan dari Prof. Naldi. Kami berikutnya, kami berikan waktu kepada Pak Imron. Dan ini langsung Prof, ya. Satu-satu apa sistemnya bagaimana, Prof? Mau izin? Saya juga gimana ininya. Tapi kalau memang itu sekalian saja, Pak Imron dulu, kemudian Pak Soleh, lanjut terakhir, Burika. Nanti sekalian kami komentari, ya. Oh, baik-baik, Prof. Karena slide-nya sudah disiapkan juga oleh Mas Tegu. Saya ingin dengar secara substansi nanti. Siap, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Prof, baik, Bapak-Ibu. Pertama, diberikan waktu kepada Pak Imron, dilanjutkan dengan Pak Soleh, dan dilanjutkan dengan Burika. Kepada beliau-beliau, kami persilahkan. Silakan, Pak Imron. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prof. Ini ada gangguan sedikit teknis, Prof. Ya, no problem. Saya hormati, Prof. Nanti terus, dan juga saya hormati. Bapak Zayadi, selaku koordinator data sharing, dan rekan-rekan dosen sekalian tentang jenis. Jadi kebetulan karena memang saya masih baru, Prof. Baru menjabat, Prof. Sehingga memang masih perlu banyak belajar lagi ini, Prof. mohon masukan dan bimbingannya, Prof. Jadi, untuk prodi sebelum ini, memang sebenarnya yang menyusunnya adalah prodi sebelumnya, yaitu Bu Arwin sekarang selaku wadah ke-1, Prof. Ini saya tinggal meneruskan. Kebetulan saya masih belum guna 3 bulan, Mas. Jadi, untuk prodi teknik industri ini baru dibuka tahun 2019, dan kita masih belum punya lulusan. putus-putus suaranya Pak Imral. Sinyal Pak Imral, masalah. Memang kami masih mengerintis disini, sehingga mungkin ada gangguan ibu, mana ibu. padahal habit ini. Nanti pakai ini. Coba pindah ke sana. Yang p retaining pokoknya sebelumnya. Perke bunyinya Pak Soleh biasanya. Kita ingin bagus itu. Atau punya bu iki sair. Oke, oke. Suara putus bagikan. Berhutus. Masih sudah Mohon maaf Prof Jadi teknik industri saya sampaikan kembali Untuk akreditasi kami alhamdulillah sudah Sudah baik Prof Jadi bulan Maret kemarin kita sudah mendapatkan Akreditasi alhamdulillah Bernilai baik Yang mudah-mudahan bisa terus berkembang Kedepannya Untuk evaluasi kurikulum kita memang ada Berapa hal yang kita lakukan kemarin Memang ada perubahan mulai dari Kurikulum yang pertama kami 2019 Kemudian ada perubahan Kurikulum MBKM pada tahun Memang tidak banyak berubahan Dari kami Mau izin Prof saya matikan video saya Biar lebih lancar Prof Ya boleh boleh Untuk Prof yang kita dasarkan Yang pertama adalah kita analisis kebutuhan pasar kita Khususnya karena kita di dunia industri Sekarang sudah mulai tahun 2015 Kita sudah adanya MEA Sehingga menuntut semua tenaga kerja Di Indonesia ini sudah mulai harus Memiliki kemampuan Kemudian untuk Masalah juga kita terkait dengan Masalah industri 4.0 Yang sekarang ini sudah Mulai berjalan Yang memang masih belum maksimal Sehingga menuntut Semua lembaga khususnya Di bidang industri Sudah harus bergerak di bidang Teknologi informasinya Sehingga kita harus Kesana arahnya Yang pertama Kemudian masalah perkembangan impun tahun Juga karena sudah basisnya tadi Teknologi informasi Jadi Kita Kedepannya akan Berkoraborasi juga dengan Informatika insya Allah Dan juga projek lain Kemudian untuk masalah Analisis SWOT-nya Jadi memang Yang Kita lakukan di sini adalah Terkait dengan Sesuaikan dengan visi misi Yang berkaitan juga dengan Potensi daerah di Tersektor utro Kebetulan di Madura ini memang Potensinya adalah Yang pertama adalah Di bidang Pangan Tepangan itu ada jagung Kemudian ada tembakau Dan juga Industri juga berkaitan dengan Garam juga Kemudian juga Sapi di sini Alhamdulillah kita juga Perpotensi Juga yang berkaitan dengan Masalah Migas di sini Karena ada Beberapa SWOT itu sudah Mulai beroperasi Kemudian Yang menjadi Landasan kita Adalah yang pertama Di sini ya kita harus Mengikuti Kurikulum yang sudah Ada atau aturan-aturan Yang berlaku Kemudian Ini yang menjadi Dasar kita Yaitu Undang-undang Nomor 12 Kemudian Kemudian juga Propres tahun 18 Sehingga nanti Dari undang-undang Nomor 12 itu Tercapailah tentang SNDT Sehingga Nanti bisa kita Susun di sana Yaitu ada aturan-aturan Terkait dengan masalah Standar Proditeh industri ini Yang pertama adalah Di sini pada akhir Tahun 2026 Menjadi program Berreputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Kaya Manusia Dan potensi daerah Yang berbasis Inputahuan Dan teknologi Di bidang Keteknik Industria Karena memang Kebetulan Di Madura ini Kita Ada Tiga Proditeh industri Memang yang pertama Itu adalah Di UTM Kemudian kita Yang kedua Dan yang ketiga Ada di Semenep Tapi fokusnya Di bidang Industri Maritim Kemudian Misi kita Agar bisa Tercapai Visinya Adalah yang pertama Mengelenggarakan Pendidikan Teknik Industri Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dan kompetensi Di bidang Rekayasa Teknik Dan Manajemen Industri Nah di sini Kita memang Lebih banyak Karena di Madura ini Untuk industri besar Inovasi Minim Kita lebih banyak Di industri ini Adalah Lebih banyak Kedistribusi Banyak perusahaan-perusahaan Yang hanya di bidang Distribusi Sehingga kita Kita juga Nanti Arah ke depannya Akan fokus Kesana Kemudian juga Terkait dengan Masalah riset Di sini Kita akan Menghasilkan Riset-riset unggulan Yang menggembangkan Kilmuan Keahlian Dan teknologi Yang depan Dengan Kebutuhan industri Dan masyarakat Khususnya Kita di sini Memang Arahnya Lebih banyak Ke UMKM Banyak ke Agroindustri Nanti Untuknya Di sana Untuk potensi Lokal Di daerah Madura Kemudian Yang ketiga Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Yang berhasil Riset Unggulan Guna Peningkatan Potensi Daerah Nah ini Ada beberapa Rekan-rekan Dosen juga Sudah melakukan Pengabdian Di bidang UKM-UKM Ya harapan Juga nanti Kita Memiliki Tujuan Bagaimana Kita bisa Membangun Desa Bina Kemudian Yang keempat Menyelenggarakan Tata kerola Bermutu Dan Berdasain Yang selaras Dengan situasi Akademik Yang kondusif Adaptif Dynamis Dan Demokratis Yang kelima Menjalin kerjasama Dengan berbagai Rihak Tengah Lokal Regional Nasional Dan Internasional Nah ini Memang menjadi PR kami Sekarang Memang sedang Melakukan Proses Merancangan Bagaimana Kita melakukan Kerjasama Terhadap Beberapa Stakeholder Yang berkaitan Dengan Teknik Industri Kemudian Kami lanjut Saja Dalam Pengusinan Ini Ada Beberapa Peraturan Peraturan Yang kita Lakukan Cuman Memang Ini Langsung Saya Lanjutkan Keberapa Tahap Yang pertama Adalah Perumusan Capaian Pembelajaran Yang pertama Di sini Kita Lihat Dari Analisis Kebutuhan Pasar Lulusan Kajian Tentang Kemampuan Institusi Yaitu Universitas Madura Nah Di sini Kita Melihat Apakah Apa Yang kira-kira Yang sangat Dibutuhkan Di Madura Ini Dari Tahapan Pertama Sehingga Ini Karena Memang Di Madura Basicnya Adalah Industrialisasi Yang di bidang Menengah Kebawah Atau UMKM Sehingga Memang Kita Banyak Fokusnya Kesana Sementara Ini Kemudian Yang kedua Bahan Kajian Yaitu Body of Knowledge Industrial Engineering Nya Adalah Ini Apa Kita Bahan Kajian Program Sejarah Tentang Ini Susun Meraih Pembelajaran Tersebut Tadi Yang pertama Tadi Kemudian Yang ketiga Adalah Struktur Kedugurum Atau Silabusnya Ini Yang menjadi Acuan kami Karena Kami Masih Baru Masih Merujuk Ke Prodi Prodi Yang Sudah Ada Yang lain Prodi Yang lain Kemudian Untuk Kampus Merdekanya Untuk Sementaranya Yang berjalan Memang Kita Masih Di internal Memang Masih Merdeka Belajar Di Apa Di dalam Kampus Di Prodi yang Berbeda Untuk Sementara Yang masih Belum Keluar Karena Memang Kebetulan Akreditasi Kami Masih Baru Keluar Insyaallah Tahun Depannya Kita Sudah Mudah-mudahan Bisa Berpartisipasi Untuk MBKM Ini Memang Sementara Kita Memfokuskan Kepada Pertukuran Pelajar Dan 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 Magang Untuk Masalah Riset Memang Kita Masih Belum Mengingat SDM Kita Sendiri Masih Sedikit Masih Belum Memungkinkan Juga Mungkin Kedepannya Bisa Kita Melakukan Terkait Dengan Lanjutan Tadi Kemudian Dalam Pengusian Guru Kulum Ini Yaitu Tahap Perancangan Keahlian Di Sini Yaitu Kita Merumuskan Capa Yang Tadi Kemudian Pembentukan Mata Kulia Sampai Struktur Kulikumnya Dan Ada Berapa Referensi Dalam Pengembangan Kulikum Yang Pertama Kita Mengacu Kepada Kemendikbud Direktur Jenderal Penterian Tinggi Kemudian BKSTI Badan Kerjasama Planning Industri Kemudian Ada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kemudian Ada Berapa Disini Capa Yang Kita Rumuskan Profil Lulusan Yang Pertama Adalah Kita Ada Empat Profil Lulusan Sementara Disini Yang Secara Umum Secara Garis Besar Yaitu Yang Pertama Adalah Teknik Engineer Disini Khususnya Di bidang Teknik Industri Disini Yaitu Bagaimana Dia Mampu Melakukan Perancangan Pemasangan Dan Perbaikan Proses Dan Sistem Terintegrasi Pada Sebuah Organisasi Yang Produksi Pencarian Proses Kemudian Quality Control Kemudian Quality Insurance Dan Analisis Job Analisis Kemudian Terkait Dengan Masalah Information Sistem Dan Marketing Kemudian Kita Lebih Banyak Fokus Disini Kedepannya Karena Madura Lebih Banyak Kepada Jaringan Distribusinya Karena Memang Pabriknya Lebih Banyak Di Daerah Surabaya Dan Sekitarnya Sedangkan Disini Hanya Kebanyakan Memang Banyakan Pusat Distribusinya Sehingga Kita Memang Banyak Masalah Kedepannya Berbasis Analisis Improvement Dan Sustainable Manufacturing Dan Service Kemudian Yang Kedua Di bidang Managerial Yaitu Memang Kita Meskipun Di Teknik Industri Kita Belajar Tentang Management Industri Sehingga Disini Memiliki Kemampuan Kebijakan Organisasi Finansial Dan SPM Kemudian Yang Ketiga Disini Ada Entrepreneur Yaitu Kita Memiliki Kemampuan Secara Kreatif Dan Inovatif Dalam Mengelola Suatu Bisnis Mulai Dari Perancangan Awalnya Sampai Nanti Proses Penjualannya Kemudian Yang Keempat Adalah Konsultan Yaitu Biasa Kita Dalam Konsultan Industri Ini Kemampuan Untuk Mengoperasikan Mengevaluasi Dan Memperbaiki Sistem Kerja Perusahaan Kemudian Untuk Masalah Pencapaian Kita Memang Disini Kita Mengikuti Aturan KKNI Yaitu Berkaitan Dengan SITI Kemudian SNDT Keterampilan Umum Dan BKSTI Yaitu Penganggungan Pengetahuan Dan Keterampilan Keterampilan Khususnya Secara Umum Ini Akan Memiliki Kesamaan Dengan Prodi-prodi Yang Lain Cuman Memang Kita Rekibasi Karena Kita Ada Badan Kerjasamanya Sehingga Kita Mengacu Kepada Sana Memang Ada Konkulum Yang Sudah Dibentuk Ini Kepada Kurikulum Kami Ini Kurikulum BKSTI Yang Kita Aju Kurikulum 2020 Kita Kepada Science Fokus Fokus Ke 6 Kepada Teknik Industri Atau Industrial Science Kemudian Ini adalah Sebelumnya Ini kita Sekarang Sudah Dihilangkan Digabung Dengan Apa Untuk Yang Dasar Perancangan Digabung Dengan Sistem Teknik Industri Satu Kemudian Elektronika Industri Otomasi Industri Semesternya Jadi Berubahnya Sedangkan Yang Hijau Disini Adalah Ini Sekarang Berubah Menjadi Mata Kuliah Pilihan Sedangkan Yang Menjadi Mata Kuliah Wajib Jadi Ini Ada Beberapa Dari Tidak Tidak Jelaskan Semua Secara Penuh Karena Demi Efisiensi Waktu Ini adalah Kurikulum Kita Yang Pertama Kita Ada Mata Kuliah Wajib Universitas Agama Agama Ada Dua Ini adalah Permintaan Dari Kampus Sehingga Kita Harus Bisa Menuhi Itu Kemudian Juga Ada Pendidikan Keluarga Negaraan Sampai Dengan Bahasa Inggris Disini Sedangkan Untuk yang Prodi Mulai Dari Fisika Dasar 1-2 Kalkulus Kemudian Juga Algebra Linear Kemudian Ada Matematika Dan Statistika Nah Ini adalah Equifilensi Matakudia Yang Sebelumnya Tahun 2019 Dengan Kurikuran MBKM Untuk yang Level Pertama Kita Masih Tidak Ada Perubahan Kemudian Disini Kita Ada Perubahan Di Elektronika Industri Dan Menjadi Otomasi Dengan Masalah Pantai Pasok Begitu juga Dasar Perancangan Teknik Industri Dan Perancangan Sistem Teknik Industri Satu Kita Gabungkan Kepada Perancangan Sistem Teknik Industri Satu Ini adalah Struktur Kulikulumnya Dari Teknik Industri Yang Berwarna Puning Ini adalah Matakuliah Wajib Universitas Sedangkan Yang Biru Adalah Matakuliah Wajib Prodi Kemudian Yang Merah Adalah Matakuliah Wajib Fakultas Sedangkan Yang Abu-Abu Adalah Matakuliah Pilihan Ini Sementara Kita Memang Masih Merancang Kulikulum Mereka Belajar Pada Semester 4 Dan Semester 5 Disini Jadi Jadi Matakuliah Itu Masih Yang Tidak Bisa Jadi Sementara Untuk Persemester Kita Masih Maksimal Adalah 10 KS Sehingga Totalnya Kita Bisa Menjadi 20 SKS Untuk Di Dalam Pergurian Yang Sama Nah Ini Adalah Petakulikulum Memang Kita Sementara Masih Untuk Praktikum Masih Belum Bisa Berjalan Secara Maksimal Karena Kita Masih Sedang Mengajukan Proses Pelengkapan Sebagainya Kebanyakan Kita Lebih Banyak Sekarang Masih Ke Sifatnya Ke Responsi Masih Ini Adalah Berapa Matakuliah Perjalan Dari Berapa Matakuliah Terkait Dengan Masalah Deskripsi CPL Dan Juga Terkait Dengan Masalah CPMK Nah Kemudian Untuk Masalah Penenjiman Dan Pelaksanaannya Kita Memang Disini Ada Berapa Langkah Yaitu Pertama Penetapan Terkait Dengan Tahap Pelaksanaan Serta Kita Juga Melakukan Evaluasi Disini Ya Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Prof Mohon Masukannya Demi Apa Bisa Memperbaiki Kurikulum Yang ada Sehingga Bisa Menjadi Kurikulum Yang Benar-benar Berkaitan Berbasis Dengan MBKM Terima Kasih Assalamualaikum Baik Terima kasih Pak Imron Dilanjutan Dengan Pak Soleh Silahkan Pak Soleh Silahkan Tolong Subscribe Nya Tepuk 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 Suaranya Pak Soleh Kurang gilas Halo Oke Mantap Kita akan Memaparkan Tentang Tepuk 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 sudah jelas ini kurang jelas Pak Sola menggemar ini Pak Sola menggemar, menggemar Pak Sola suaranya menggemar, kalau punya bukit berikan lagi di gua Pak Sola selamat menikmati terima kasih 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 setiap mata kuliah nah ini adalah hasil dari matrik dan peta kurikulumnya dari penjelasan KKI di atas sehingga muncul mata kuliah plus jumlah SKSnya dan diampu di semester berapa ini adalah hasil rencana pembelajaran semesternya lebih detail kepada pembelajaran yang diberikan setiap pertemuannya nah ini adalah contoh RPSnya untuk beberapa mata kuliah saja disini kemudian selanjutnya tentang kurikulum MBKM nah implementasi kampus merdeka belajar dan kampus disini untuk di secara aturan kita buat untuk MBKMnya yang di internal dan eksternal baik di dalam PT maupun di luar PT maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah namun sampai saat ini kami penerapannya itu hanya program MBKM yang dilaksanakan oleh pemerintah dari kampus merdeka belajar itu untuk program yang magang dan studi independen mulai dari KM2 sampai KM3 Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar di luar kampus itu program magang studi independen itu belajar ke mitra yang sesuai dengan bidang minat dan profil lulusan seperti itu yang untuk magang untuk yang tahun ini Alhamdulillah itu ada satu mahasiswa yang sedang magang di Sekretariat Negara DPR RI Pusat itu masih sedang proses di sana jadi dua tahun berturut-turut kami dari Prodi untuk menginstribuskan menginstribuskan kepada mahasiswa untuk melikuti program MBKM yang sesuai dengan bidang minat atau ciri khas Prodi jadi kebelakangnya tidak akan ada masalah terhadap konversi SKS yang diberikan oleh program kampus magang kampus merdeka sendiri dengan konversi SKS yang ada di Prodi karena konversinya itu sesuai dengan bidang minat dan ciri khas Prodi-nya nah itu yang jadi saringannya di Kaprodi untuk memberikan rekomendasi terhadap mahasiswa yang melakukan program MBKM di luar PT nah oke ini nah untuk program magang sendiri karena kita yang diatur di dalam Prodi itu dimulai untuk program magang karena ini magang ini harus keluar kampus itu kami diaturannya dimulai dari semester 7 tapi untuk pengalaman kemarin karena itu terkait program pemerintah jadi kita ngikutin regulasi yang diberikan oleh pemerintah itu cukup semester 5 juga sudah boleh mengikuti magang tersebut dengan persyaratan lainnya tapi untuk yang magang yang sekarang magang di KM 3 itu sudah semester 7 Prof itu nah kemudian yang tidak diatur lagi mohon masukannya Prof ini kemarin kan saya kebetulan itu dapat hibah PKM begitu ya hibah program kemitraan masyarakat itu dari Kemdikbud nah disana dari dari regulasinya itu ada rekognisi mahasiswa ya rekognisi mahasiswa jadi mahasiswa yang dilibatkan dalam pengabdian itu bisa direkognisikan begitu ya mohon nanti masukannya karena ini regulasinya belum diatur juga di kampus itu terkait itu gitu loh tapi kita saya coba memahamin maksud dari program itu kami konversikan ya pendekatannya dengan program PKM kami konversikan dengan beberapa mata kuliah yang sesudah sesuai dengan bidang minatnya jadi pengkonversiannya itu lebih mudah kemarin Alhamdulillah dari pengkonversiannya itu dari beberapa mahasiswa dikonversikannya ke dalam kerja praktek kemudian dan KKN kuliah kerja nyata kemudian satu mahasiswa itu dikonversikan terhadap tugas akhir jadi disini saya bisa maapresiasi kepada perintah jadi salah satu langkah untuk mempercepat lulusan karena keilmuannya bisa diterapkan terhadap mitra dan digunakan oleh mitra mungkin itu lebih dahulu yang dapat kami sampaikan Prof saya kembalikan ke Pak Jayadi baik terima kasih sudah ada implementasi ya dari teknik itu teknik informatika baik Pak Soleh terima kasih berikutnya dipersilakan kepada Ibu Rika lakukan Prodi akutansi kepada beliau kami persilakan baik terima kasih Pak Jay mohon izin nih Prof untuk mempresentasikan kurikulum dari Prodi akutansi Prof mohon masukkannya karena kami sadar kalau kurikulum ini jauh dari sempurna Mas Prof terima kasih saya belum bisa ya kurikulum berikutnya baik untuk kurikulum akutansi kemarin memang yang menyusun kurikulum ini adalah Prodi yang baru Prof Kaprodi Kaprodi yang lama mohon maaf jadi saya hanya melanjutkan saja jadi ini mohon maaf saya kemarin saya jadikan pdf cuma ternyata halamannya masih belum ini Prof belum lengkap kemudian juga saya juga lupa untuk yang ada tanda tangannya belum kami scan itu Prof jadi mungkin kurikulum ini keabsahannya bisa dibilang belum belum apsah ya Prof karena belum ada tanda tangan dari dekan dan direktor pada waktu itu baik jadi ini adalah identitas dari program studi jadi perguruan tingginya Universitas Madura Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi jadi akreditasinya nomor sekian kemudian jenjang pendidikan S1 gelar lulusannya sarjana akuntansi jadi SAK kemudian visi program studi yaitu pada akhir tahun 2036 menjadi program studi berikutasi nasional di bidang akuntansi dalam menyelenggarakan tridharma perjualan tinggi yang berlandaskan semangat kewirausahaan jadi kami untuk prodi fakultas ekonomi penekanannya itu pada kewirausahaan kemudian untuk misi program studi jadi untuk kelaksanakan visi yang ada itu yang pertama dengan cara mengembangkan proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan perubahan teknologi informasi dan komunikasi kemudian yang kedua menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan mampu bersaing merebut ruang kerja di pasar kerja kemudian mengembangkan riset hubungan di bidang akuntansi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat jadi memang tujuannya nanti dari riset itu akan dilanjutkan pada pengabdian masyarakat untuk kegiatan tridharma bagi dosen kemudian menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset kemudian mengembangkan sifitas akademika yang cendikia berahlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kompetitif kreatif inovatif dan kewirausahaan kemudian yang selanjutnya menyelenggarakan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional serta menjalin dan meningkatkan kerja sama kemitraan di tingkat nasional dan internasional walaupun sampai saat ini kami belum kerjasama dengan untuk untuk kodi ya Prof jadi belum ada kerjasama di tingkat internasional kalau yang tingkat nasional insya Allah sudah kemudian untuk evaluasi kurikulum jadi mekanisme untuk evaluasi kurikulum jadi sebelum dilakukan penyusunan kurikulum baru sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh dirjen penyusunan tinggi terlebih dahulu dilakukan evaluasi atau peninjauan kurikulum sebelumnya atau yang sedang berjalan yaitu untuk kurikulum 2017 yaitu pada waktu itu kurikulum KKNI nah mekanismenya mekanisme peninjauan kurikulum KKNI dilakukan berdasarkan peraturan tentang masa berlaku kurikulum yang telah mencapai minimal 4 tahun berjalan dengan beberapa tahap yaitu evaluasi profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan evaluasi ini evaluasi isi dan struktur kurikulum termasuk di dalamnya capaian pembelajaran mata kuliah WCPMK evaluasi kesesuaian dengan peraturan dirjen pendidikan tinggi termasuk di dalamnya rekomendasi ikatan akuntan Indonesia tentang kurikulum dan mata kuliah inti serta evaluasi kebutuhan lulusan tertinggal jadi kami di progi akuntansi itu ada ikatan akuntan Indonesia kerjasamanya dengan ikatan akuntan Indonesia jadi kami ada forum dosen forum dosen akuntansi nah disitu kami saling berbagi tentang kurikulum di masing-masing kampus kita masing-masing kemudian evaluasi isi dan struktur kurikulum dilakukan oleh tim kurikulum bersama dengan para dosen progi akuntansi jadi kami selalu melibatkan dosen dalam hal ini untuk selalu membahas kebutuhan kurikulum tentang kurikulum kami sehingga nanti ada komunikasi yang baik antara dosen dengan progi dalam dalam evaluasi isi dan struktur kurikulum tim membahas tentang sebaran mata kuliah di setiap semester kemudian bobot SKS masing-masing mata kuliah serta capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah berdasarkan hasil evaluasi mata kuliah sesuai pedaman akademik yang berlaku evaluasi kurikulum ini tetap mengacu pada kemampuan atau kompetensi minimal yang ditetapkan pada KKNI yaitu level 6 untuk lulusan strata 1 selain evaluasi kurikulum pada tahapan ini juga dievaluasi instrumen penunjang kurikulum meliputi pemetaan karir dosen sesuai bidang keahliannya kebutuhan laboratorium dalam menunjang kegiatan pembelajaran serta infrastruktur lainnya yang penting untuk diadakan dalam mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan kemudian untuk penelusuran alumni atau tracer study itu dilakukan dengan cara yang pertama menyebarkan kusioner pada alumni yang telah bekerja dan para pengguna lulusan atau stakeholder kemudian yang kedua mengundang para pengguna lulusan dan para alumni untuk memberikan masukan pada prodi tentang kualitas lulusan baik hard skill maupun soft skill perkembangan teknologi akuntansi serta kompetensi lulusan prodi akuntansi yang diperlukan saat ini beberapa masukan stakeholder tersebut merupakan sumber utama dalam peninjauan atau evaluasi kurikulum yang dilaksanakan pada saat ini jadi untuk proses evaluasi kurikulumnya hasil dari peninjauan atau evaluasi kurikulum akan dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum baru yaitu kurikulum pendidikan tinggi yang menerapkan MBKM jadi yang sekarang kami gunakan yang akan dimulai pada semester gasal sudah mulai diterapkan pada semester gasal tahun akademik 2021 2022 jadi dari beberapa hasil evaluasi kurikulum 2017 yang pertama yaitu dibutuhkannya restrukturisasi distribusi mata kuliah di setiap semesternya dengan tidak lebih dari 20 SKS per semester jadi kalau di kurikulum kami maksimal itu 20 SKS per semester sesuai beban kerja mahasiswa yaitu 40 jam per minggu kemudian yang kedua perumusan kembali mata kuliah penunjang untuk sesuaikan dengan kebutuhan lulusan yang diinginkan oleh stakeholder pada era industrialisasi 4.0 kemudian yang ketiga peningkatan penguasaan teknologi komputer akuntansi dengan pemanfaatan software akuntansi dalam menunjang kemampuan lulusan nah pada saat ini kami kerjasama dengan Zahir untuk komputer akuntansi jadi kami memberikan bekal kemahasiswa untuk program komputer akuntansinya kami kerjasama dengan Zahir kemudian yang keempat peningkatan pengetahuan tentang teknologi akuntansi terkini selanjutnya tentang penambahan mata kuliah kerja praktek atau memberikan kontribusi lebih bagi lulusan akuntansi terkait aplikasi keilmuannya secara langsung di lapangan secara keseluruhan mekanisme evaluasi dan penyusunan kurikulum mengikuti pedoman yang berlaku yang dijelaskan dalam gambar 2.1 seperti yang ada di layar ini sedangkan alur pengembangan kurikulum baru yang menerapkan kebijakan MPKM dijelaskan di gambar 2.2 jadi ini adalah tahapan penyusunan kurikulum gambar 2.2 ini alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi merdeka implementasi MPKM jadi kami untuk prodi akuntansi memang sudah menerapkan kurikulum MPKM dan mahasiswa kami juga sudah berpartisipasi dalam tiga tiga kegiatan MPKM cuma mohon maaf sebetulnya kalau di kurikulum kami itu ada tiga program yang akan kami ikuti yang pertama adalah magang kemudian PMM ketukaran mahasiswa kemudian wirausaha merdeka cuma ternyata setelah di lapangan ada beberapa mahasiswa kami yang mengikuti kampus mengajar jadi memang makas beberapa setelah yang lalu saya sampaikan kami mengalami kesulitan untuk melakukan konversi untuk program yang kampus mengajar karena ternyata kalau di dikaji harus sesuai dengan CPL-nya sementara CPL kami di Prodi Akuntansi tidak ada yang mengarah ke kampus mengajar itu yang menjadi kesulitan bagi kami di Prodi nah ternyata setelah kami lihat di kurikulumnya Prodi Akuntansi tidak tidak ikut untuk atau tidak ngambil untuk yang kampus mengajar jadi hanya ada tiga yaitu magang dan studi independen PMM dan wirausaha mandiri nah cuma untuk yang PMM mahasiswa kami juga sudah pernah mengikuti dan ada yang lolos untuk magang dan studi independen juga mahasiswa kami ada yang lolos ikut magang dan studi independen kemudian yang semester ini sedang berjalan ini adalah wirausaha merdeka ada dua mahasiswa kami dari Prodi Akuntansi yang lolos program wirausaha merdeka dan sekarang sedang berada di Universitas Brawijaya Malang nah untuk penelusuran alumni treasure study tadi sudah sempat sedikit saya bahas jadi treasure study-nya dengan cara menyebarkan kisioner atau akget penulisan dan stakeholder atau pengguna lulusan kamu jadi treasure study pada Prodi kami memiliki beberapa tujuan yang pertama adalah menutur keberhasilan lulusan program studi di dunia kerja dan outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja yang meliputi diantaranya masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama situasi kerja terakhir dan aplikasi kompetensi di dunia kerja jadi adanya kesesuaian bidang keilmuan dan bidang pekerjaan dan kalau dilihat dari mahasiswa kami Alhamdulillah bekerjanya sesuai dengan bidang kata-rata mereka ada di bidang akuntansi walaupun ada sebagian yang mungkin bekerja tetapi tidak sesuai kemudian yang kedua memperoleh informasi mengenai output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemperolehan kompetensi proses pendidikan berupa evaluasi program pembelajaran dan kontribusi pendidikan program studiak kontansi terhadap pemerolehan kompetensi jadi yang terakhir memperoleh informasi mengenai input pendidikan berupa pendalian lebih lanjut terhadap informasi sosio-biografis lulusan ini hasil dari pressure study yang kami peroleh jadi kita membagi kriterianya dengan sangat puas puas cukup puas dan tidak puas dari 35 lulusan dengan prosentase 27% kemudian untuk yang puas itu 82 lulusan jadi bisa kami simpulkan sebagian besar itu sudah puas prof dari pressure study yang kami sebarkan ini untuk yang waktu tunggu mendapatkan pekerjaan paling banyak dan paling tinggi persentasenya itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan mereka menunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari lulus dari mereka dinyatakan lulus sekitar 5 sampai 6 bulan baru mereka bisa bekerja mendapatkan pekerjaan kalau dilihat dari kesesuaian pengetahuan dan keterampilan dilihat dari prosentasenya sudah sesuai jadi sudah sesuai dengan keterampilan pekerjaan mayoritas sudah sesuai saya berhenti aja ini yang tadi saya sampaikan jadi dari 8 program yang ditawarkan oleh Kementik Kementik Ristek kami mengambil 3 kegiatan MBKM yaitu kewirausahaan kewirausaha merdeka perbukaran kerajaan atau PMM dan magang yang kalau untuk magang ini kami di Prodi Akuntansi ada mengikuti magang dan studi independen kemudian ada juga magang yang kami laksanakan secara mandiri itu dilaksanakan di semester 7 jadi semester 7 jadi untuk semester 7 itu kami ngasih pilihan ke mahasiswa mahasiswa menempuh mata kuliah peminatan yang ada di 4 mata kuliah peminatan ada 12 SKS bobotnya 12 SKS atau mereka mengikuti program magang secara mandiri nah program magang secara mandiri ini Prodi mencari tempat yang sesuai dengan bidang atau peminatan mahasiswa jadi karena di Prodi Akuntansi itu ada 3 peminatan yaitu yang pertama Akuntansi keuangan dan audit kemudian yang kedua Akuntansi sektor publik dan perpajakan kemudian yang ketiga Akuntansi manajemen dan sistem jadi mahasiswa bisa mengikuti program magang ini dengan catatan sesuai dengan bidang peminatannya baru bisa nanti nilainya akan dikonversikan ke 12 SKS di mata kuliah peminatan yang ada di semester jadi tidak wajib tapi menjadi pilihan saya lanjutkan lantasan perancangan saya lewati saja ya Prof untuk ini untuk visi dan misi tadi sudah saya sampaikan di awal nah untuk rumusan standar kompetensi lulusan jadi profil yang dimaksudkan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi akuntansi di masyarakat atau dunia kerja dengan menetapkan profil program studi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya untuk bisa berperan aktif dalam dunia usaha dan dunia industri setelah melewati semua proses pembelajaran di program studi akuntansi ini profil lulusannya nanti mengarah ke akuntan atau internal audit atau bisa ke auditor internal kemudian analis keuangan dan akuntan pendidik jadi tujuannya nanti juga mahasiswa kami bisa menjadi akuntan pendidik nah untuk kompetensi yang diturunkan dari profil lulusan disini ada akuntan jadi dari tadi itu ya dari profil lulusan tentang deskripsi dari kompetensi mungkin bisa saya lewati untuk satu jadi saya rasa sama untuk semua prodi untuk CPL nya kemudian deskripsi profil lulusan prodi akuntansi jadi deskripsi CPL nya untuk profil lulusan nya kami bagi dari akuntan tadi ya akuntan internal atau sektor pabrik kemudian ini sama dengan yang punya Pak Soleh tadi agak banyak karena ini pengulangan dari beberapa bidang saya lewati terlalu banyak nah untuk penetapan bahan kajian disini prodi akuntansi menetapkan ada akuntansi keuangan akuntansi manajemen audit keuangan audit manajemen perpajakan sistem informasi akuntansi kemudian ada akuntansi sektor publik ekonomi bisnis dan manajemen pembentukan karakter penguasaan bahasa penguasaan teknologi informasi kemudian ini adalah matrik kaitan antara CPL dengan bahan kajian ini juga cukup banyak jadi kami mengulang juga dari yang CPL di atas tadi tentang sikap keterampilan umum keterampilan khusus nah untuk pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS jadi kami mengacu pada permen dikut nomor tiga kemudian panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung MBKAM kemudian dari pengembangan kurikulum pendidikan tinggi mengajukan KNI dan SNDICTI tahun 2015 kemudian mata kuliah inti prodiakuntansi didasarkan pada asosiasi ikatan akuntan Indonesia kemudian pada statuta Universitas Madura tahun 2021 dan peraturan rektor Universitas Madura nah ini rumusan tentang capaian pembelajaran nah di kurikulum prodiakuntansi totalnya itu ada 145 SKS yang terdiri dari semester satu itu 19 SKS kemudian semester dua ada 21 SKS semester tiga 20 SKS semester 4 20 SKS dan semester 5 20 SKS kemudian di semester enam ada 17 SKS dan pada semester enam ini mahasiswa sudah bisa mengambil mata kuliah peminatan jadi ada dua mata kuliah peminatan dengan bobot enam SKS pada semester enam kemudian di semester tujuh itu semuanya mata kuliah peminatan yaitu ada 12 SKS atau empat mata kuliah dan di semester delapan juga di semester tujuh bisa menempuh KKN jadi bisa mengambil KKN dan di semester lapan fokus pada skripsi dan KKN yang ada di semester benar karena kebetulan di UMira pada saat ini KKN dilaksanakan di semester ganjil dan semester binat jadi total SKS ada 145 145 SKS nah ini daftar mata kuliah per semester eh bukan mohon maaf jadi untuk mata kuliah universitas kemudian dibagi lagi ada mata kuliah fakultas nah untuk ini juga matrik CPL dari semua mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 8 banyak juga ini bisa lewati karena hanya cerita tentang untuk pengelompokan mata kuliah jadi untuk akuntansi keuangan ada 40 SKS kemudian akuntansi manajemen 15 SKS terkait dengan audit keuangan itu ada 13 SKS audit manajemen ada 15 SKS kemudian perpajakan 15 SKS sistem informasi 12 SKS akuntansi sektor pabrik ada 12 SKS kemudian tentang ekonomi bisnis dan manajemen 22 SKS dan berkaitan dengan pembentukan karakter ada 8 SKS penguasaan teknologi dan penggunaan alat ada 21 SKS dan penguasaan bahasa ada 4 SKS maaf kita ada kesalahan totalnya 145 bukan 144 nah ini adalah peta atau matrik kurikulumnya jadi pada mata kuliah semester 7 itu mahasiswa bisa mengambil KKN dan fasilitas MBKM yaitu magang satu semester yang kami konversikan setara dengan 20 SKS sebagai pengganti dari 12 SKS konsentrasi mata kuliah peminatan dan 4 SKS untuk KKN pada semester 5 juga ada fasilitas MBKM itu itu berupa wirausaha satu semester atau kami setarakan dengan 12 SKS ini matriknya untuk yang kurikulum MBKM ini ini contoh dari RPS yang ada di Prodi Akuntansi jadi memang kami mengikuti format yang ada di Universitas Madura jadi kemarin sehingga RPS yang dibuat di Prodi Akuntansi untuk semua dosen itu kami seragamkan ini kebetulan yang dijadikan contoh adalah punyanya Pak Subhan karena kebetulan beliau adalah Kaprodi pada waktu itu kalau untuk yang implementasi MBKM tadi sudah saya sampaikan di awal jadi ada belajar ada mata kuliah yang juga masuk dalam program MBKM belajar di luar Prodi Akuntansi di dalam Universitas Madura disitu ada mata kuliah manajemen strategik etika bisnis dan profesi dan manajemen operasional jadi ada mahasiswa PAMI yang menempuh mata kuliah ini di luar Prodi Akuntansi kemudian untuk kewirausahaan ada mata kuliah kewirausahaan akuntansi keuangan lanjutan 1 sistem pengendalian manajemen dan analisis laporan keuangan kemudian untuk yang belajar di Prodi Akuntansi di luar Universitas Madura bagi mahasiswa kami yang lolos di program PMM atau pekitaran mahasiswa itu ada mata kuliah metpen metodologi penelitian teori akuntansi keuangan praktikum audit keuangan keuangan kemudian ada mata kuliah konsentrasi untuk keuangan dan audit ada mata kuliah akuntan dan pasar modal kemudian ada tata kelola resiko dan kemendalian kemudian untuk konsentrasi akuntansi manajemen dan sistem sistem informasi ada mata kuliah audit manajemen dan tata kelola konsentrasi sektor publik ada mata kuliah penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik serta perencanaan kajak kemudian untuk yang program magang seperti saya sampaikan tadi adalah mata kuliah peminatan yang ada di semester 7 jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan Prof kami mohon masukannya karena kurikulum ini masih jauh dari sempurna demi kesempurnaan dari kurikulum produk akuntansi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Rika sudah melaporkan buku kurikulumnya baik Bapak Ibu selanjutnya kita dengarkan bersama hasil review atau telah dari Prof Rinaldi terkait 3 buku kurikulum pada beliau kami lakukan terima kasih Pak Jai terima kasih para Kau 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 Saya pikir makin lama makin bagus ya cuman sana sini selalu saja perlu apa istilahnya revisi dalam artian mungkin selah ketik dan seterusnya saya nanti coba fokus ke MBKM ya dan pola sistematika penulisan dari Matrix ya ataupun dalam rangka mengurangi jumlah halaman ya supaya lebih efisiensinya lebih kelihatan ya untuk secara umum formatting dan hal-hal yang apa istilahnya kurang jelas baik bentuk warna atau apa yang lain mungkin mungkin kita minta bantuan Mas Tepo untuk memberikan apa klarifikasi untuk semua prodi ini ya sebagai apa misalnya sumber gambar rutan penumuran dan sebagainya itu memang kadang-kadang ada yang sama tapi ada yang berbeda antar prodi selanjutnya silakan Master Kuh baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb disini saya akan mencoba menampilkan yang direvisi untuk suara Pak sudah terdengar ya jelas jelas baik ini yang pertama yang sudah kami cek bersama dengan Prof Rinaldi untuk yang pertama untuk teknik industri ya ini yang secara secara umum aja mungkin disarankan untuk dibaca ulang oleh minimal dua orang tim penyusun agar kesalahannya bisa lebih berkurang seperti ada beberapa kesalahan pengetikan yang perlu diperbaiki kemudian contohnya pada halaman Romawi itu ada halaman I-nya double jadi mungkin bisa diperbaiki dan kemudian udah ada kami cek juga kalau di buku kurikulum teknik industri ini ada daftar isinya sudah ada tapi nomor halamannya belum ada jadi mungkin perlu ditambahkan lagi kemudian untuk kata-kata dalam bahasa Inggris perlu dimiringkan kami cek juga ada beberapa gambar yang gambar ini sepertinya perlu ditambahkan sumbernya nah sumbernya perlu ditambahkan habis itu untuk urutan penomoran gambar ini perlu diperhatikan kembali karena ada yang nomornya tidak berurut misalnya gambar dua di bawahnya gambar satu seperti itu kemudian untuk singkatan-singkatan hanya perlu ditulis sekali saja kemudian untuk pada tabel sudah kami cek setiap tabelnya sudah ada nomornya jadi pada narasinya sebaiknya kata pada tabel berikut ini diganti saja dengan langsung menyebutkan nomor tabelnya nah kemudian juga perlu ditambahkan juga satu lagi daftar pustaka di halaman akhirnya dan selanjutnya ada beberapa juga misalnya pada deskripsi CPL tabel 3 ini perlu ditulis dalam bentuk kode saja misalnya agar tidak terlalu panjang kemudian pada bab 7 yang bab bahan kajian bisa menambahkan sub-bahan kajian dan di tabel 7 ada mata kuliah yang sudah dibagi-bagi untuk setiap kelompok nah setiap kelompok ini kalau bisa disarankan menambahkan juga total SKS untuk setiap kelompoknya dan pada tabel 8 ada yang dibedakan dengan warna-warna yang berbeda ini mungkin bisa ditambahkan juga keterangan untuk setiap tabelnya yang memiliki warna berbeda nah selanjutnya untuk bab 10 pada deskripsi mata kuliah sebaiknya digunakan ditambahkan juga daftar referensi yang digunakan dan kemudian sama seperti pada bab 6 tadi untuk deskripsi CPL yang dibebankan ini sebaiknya ditulis dalam bentuk kode saja nah kemudian pada bab 11 pada bab 11 bab MDKM ini disarankan untuk ditambahkan sedikit gambar-gambar yang menjelaskan tentang bab ini nah kemudian untuk mata kuliahnya kan yang disini ada cuma pertukaran pelajar apa ada mata kuliah tertentu yang bisa dikonversi kalau misalnya ada mungkin bisa dituliskan juga dalam tabel kemudian ini juga disarankan ada ditambahkan model kurikulum seperti kurikulum A B dan C untuk contohnya ada pada halaman 34 di pertemuan data sharing yang ke-12 mungkin untuk itu saja klarifikasi untuk prodi teknik industri selanjutnya untuk prodi teknik informatika ini yang secara umumnya juga secara umum sama dibaca ulang oleh dua orang tim penyusun memperbaiki kesalahan pengetikan kata berbahasa Inggris perlu dimiringkan dan kemudian tadi juga pada visi ditulis visinya itu masih pada tahun 2021 apakah ini perlu diupdate karena mungkin untuk visi ke depannya tahun ke depannya lagi kemudian untuk sumber gambar perlu dicantumkan juga dan juga terdapat halaman yang kosong contohnya pada halaman 8 ini mungkin bisa dihapus saja kemudian biar sama seperti buku-buku kurikulum yang lain perlu juga ditambahkan bab manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum dan juga perlu ditambahkan daftar isi nah untuk selanjutnya di bab 4 juga pada visi dan misi juga perlu diupdate mungkin untuk bab 5 deskripsi pada matriks CPL bisa ditulis dalam bentuk kode saja biar tidak terlalu panjang kemudian pada bab 6 pada tabel 6.1 ada keterangan bintang mungkin untuk bintang ini perlu ditambahkan keterangannya apa maksud dari tanda bintang pada tabel 6.1 ini kemudian kemudian sama seperti tadi CPL pada tabel 6.2 ini bisa ditulis dalam bentuk kode saja nah untuk bab 7 sama seperti pada bab 6 keterangan bintang perlu ditambahkan kemudian disarankan menambahkan deskripsi mata kuliah yang diajarkan beserta dengan daftar referensinya kemudian penulisan untuk subbab perlu diperhatikan kembali dan spasi pada tabel 7.3 ini perlu diperhatikan kembali spasi kata-katanya contoh pada mata kuliah sistem operasi karena ada yang bersambung-sambung mungkin bisa diperbaiki untuk bab MBKM sudah cukup lengkap mungkin agak lebih lengkap bisa ditambahkan model kurikulum A, B, dan C sama seperti tadi di halaman 34 pada pertemuan ke-12 untuk contohnya mungkin itu untuk sekilas berdasarkan formatting untuk teknik informatika untuk prodi informatika tadi di fakultas teknik kemudian untuk selanjutnya ini untuk buku kurikulum akutansi untuk akutansi ini mungkin tadi yang harus dibaca ulang dan kesalahan pengetikan sama seperti sebelumnya untuk layout-nya untuk layout-nya ini sepertinya masih perlu diperbaiki lagi karena ada kata-kata yang turun-turun ke bawah misalnya dia gak dalam satu halaman mungkin bisa diperbaiki lagi layout-nya contohnya pada cover pada cover-nya tulisan pada bawah cover-nya sudah turun ke pengesahan nah kemudian juga disarankan untuk menambahkan daftar isi daftar gambar dan daftar tabel tabel memang belum ada ya belum ada mungkin bisa ditambahkan lagi selanjutnya oke kemudian setiap judul gambar ditulis tepat di bawah gambar tersebut ini tadi saya cek udah 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 benar ya tadi yang gambar 2.1 dan gambar 2.2 kemudian tambahkan sumber untuk setiap gambar nah ini yang kami cek yang banyak banyak sekali tulisan yang spasinya ini gak ada mungkin ini ada kesalahan dalam formatting atau apa ini perlu diperbaiki kembali karena sangat banyak sepertinya sepertinya itu kesalahan dalam formattingnya yang harus diperbaiki nah kemudian untuk bahasa Inggris perlu ditulis miring kemudian ini termasuk ke dalam layout juga tadi ya untuk bab sebaiknya dimulai pada halaman baru habis itu konsisten untuk jenis font yang digunakan beserta ukuran fontnya mungkin harus sama semuanya kemudian perlu ditambahkan daftar pustaka perlu ditambahkan nomor halaman juga sama seperti belum ada dan ada juga halaman yang kosong mungkin bisa dihapus aja selanjutnya ini untuk bab 5 deskripsi CPL itu bisa ditulis dalam kode saja karena sama seperti sebelumnya kan udah dijelaskan juga di atas udah ada kodenya mungkin di tabel 5.2 ini kodenya saja biar lebih ringkas untuk bab 6 disarankan untuk menuliskan bahan kajian untuk setiap bahan kajian yang digunakan nah untuk bab 8 bab 7 disarankan untuk menambahkan deskripsi mata kuliah beserta daftar referensinya pada bab 8 mungkin bisa ditambahkan keterangan untuk tulisan yang memiliki warna yang berbeda dan untuk bab 10 bab MBKM juga udah cukup lengkap mungkin bisa ditambahkan juga model kurikulum A kurikulum B dan kurikulum C agar lebih lengkap lagi sama seperti sebelumnya ada contoh di pertemuan ke-12 halaman 34 mungkin ini saja yang klarifikasi untuk draft kurikulum yang formatnya untuk lebih lengkapnya mungkin nanti dijelaskan lagi oleh Prof. Rinaldi baik terima kasih ya terima kasih banyak Mas Tegu yang telah membantu kita untuk melihat apa hal-hal yang terkait terutama ke usaha pengetikan atau hal-hal yang terkait dengan apa huruf asing yang dimiringkan ya ini kita coba buat checklist untuk setiap prodi jadi ada yang sama memang yang kita buat yang kita tuliskan itu memang yang kita amati begitu ya jadi paling yang sama selalu yang kita tuliskan adalah disarankan untuk dibaca ulang memang kita harus membaca ulang sama seperti kita menulis artikel misalnya atau menulis buku atau menulis skripsi tesis dan sebagainya kita harus sering baca untuk ulang ulang kita baca kemudian perbaiki salah ketik salah ketik saya pikir wajar ya karena kita tidak mengulang baca sehingga selalu ada salah ketik mungkin hal yang lain saya pikir setiap ini ada yang khas juga setiap prodi kemudian saya ingin melihat secara umum rencana saya itu kalau tidak ada halangan apa-apa umur panjang tanggal 6 mungkin ya atau tanggal 5 November itu insya Allah berangkat ke Madura kalau bisa antara 2-3 hari 3 hari mungkin antara tanggal 1-3 antara 1-2 awal-awal November itu sudah di apa namanya sudah di revisi sesuai yang kita tuliskan sehingga nanti pada saat saya di sana kita coba simulasi kembali apa istilahnya secara substansi dimana yang kurang jadi secara substansi dasar sudah dapat sekarang misalnya kemudian kita coba formatting terutama nanti di kurikulum MBKM nya jadi MBKM saya lihat ada prodi yang lengkap ada prodi yang sedang ada yang masih kurang jadi itu saya pikir nanti yang kita coba sampai di sana kita finishing di situ di MBKM nya kita harapkan sebelum saya ke sana itu pro mengenai RPS format RPS matrix CPL dengan mata kuliah kemudian distribusi mata kuliah bersemester dan seterusnya itu sudah clear visi dan misi tracer study itu sudah fix kalau bisa kalau tidak nanti kita coba lihat lagi sehingga waktu saya ke sana kita coba finishing betul-betul di MBKM nya ya Bapak Ibu oke kemudian nah matrix kaitan CPL dengan mata kuliah ya itu saya lihat untuk menghemat halaman itu telah dipraktekan oleh prodi apa peternakan ya prodi peternakan coba mas teku saya nampak lagi kalau bisa prodi peternakan itu CPL nya dia gak tulis lagi dalam kata-kata dalam tabel itu tapi langsung kode saja kemudian mata kuliahnya itu bisa lebih banyak ya nah sehingga kalau kita balik dalam bentuk landscape itu bisa lebih banyak lagi sehingga mungkin cuma 3 halaman saja bisa apa istilahnya cuma 3 halaman yang dibutuhkan dibanding kalau kita gunakan semua itu berulang-ulang bisa sampai 20 halaman ada prodi bisa sampai 20 halaman ada mas teku seperti ini seperti ini seperti ini tapi ini dia dalam bentuk apa namanya potret ya nah kalau ini dalam bentuk potret saja bisa menghemat berapa halaman ini kira-kira ya cuma jadi 4 halaman dengan mata kuliah pilihan 4 halaman kalau di balik di putar 60 derajat jadi format apa formatnya landscape itu bisa cuma 3 halaman ya nah tapi saya tidak menyarankan warna pewarnaan ya karena kita apa kalau saatnya di print oleh mahasiswa itu jadi lebih mudah dilihat ya mungkin disini yang warna-warna kuning-kuning ini interaksinya itu matrik interaksi yang kuning-kuning itu dibuat conteng saja atau kali terserah ya sehingga waktu di print jadi lebih terlihat ya mungkin ini contoh yang menurut saya bisa diikuti oleh prodi-prodi yang lain sehingga halamannya jadi lebih hemat ya sehingga disini coba Bapak-Ibu lihat prodi peternakan cuma 73 halaman ya sedangkan semua prodi yang lain kita amati lebih dari 100 halaman itu ini satu yang bisa kita coba ambil polanya selain ada beberapa pol apa selainnya format yang sudah diseragamkan di universitas seperti misalnya RPS berapa sudah bagus ya cuma di RPS Bapak-Ibu itu perlu diingat perlunya apa namanya kan sering kita sebutkan bahwasannya ada daftar pustaka ada daftar pustaka ya itu tidak hanya di RPS tapi daftar pustaka di buku juga jadi ada dua macam daftar pustaka yang sering kita buat checklist itu itu daftar pustaka di silabus atau di RPS itu kemudian di tiap mata kuliah ada daftar pustaka barang tiga atau lima setiap mata kuliah kemudian juga di akhir buku kurikulum masing-masing prodi juga ada daftar pustakanya misalnya daftar pustaka di akhir buku prodi itu panduan kurikulum MBKM itu kan ada buku sakunya buku panduannya dikeluarkan tahun 2020 itu sekitar berapa halaman ini saya lihat sekitar 35an halaman nah itu jadi acuan kemudian sebelumnya tentu undang-undang 2012 kemudian kemudian KKNI kemudian SMPT tambah panduan kurikulum tambah panduan MBKM paling tidak ada 4 atau 5 macam itu yang harus ada selain nanti mungkin Bapak Ibu ada mengutip dari beberapa prodi dari universitas yang lain misalnya itu bisa ditambahkan jadi itu kemudian lagi yang dari apa namanya asosiasi misalnya itu Bapak Ibu bisa tambahkan itu di akhir di daftar pusaka di akhir buku jadi daftar pusaka itu ada 2 macam yang kami koreksi yang pertama adalah lengkapi di tiap ARPS ataupun di silabusnya itu di tiap mata kuliah itu kemudian terakhir di buku nah ideanya buku kurikulum kita itu kalau bisa lebih kecil dari 100 alamat makanya salah satu caranya adalah dengan mengefektifkan matriks kaitan CPL dengan mata kuliah tadi itu yang terlihat dulu kemudian nah secara umum kita lihat juga ada prodi yang MBKM-nya relatif medium ada yang minimum jadi mungkin ini coba kita lengkapi Bapak Ibu coba lihat kembali panduannya panduan MBKM sesuaikan dengan pilihan di tiap-tiap prodi apa-apa saja kegiatan MBKM yang akan kerjakan oke kemudian beban SKS ya beban SKS ya kalau misalnya beban SKS itu 145 atau 144 kan minimal 144 ya nah jangan keluar SKS-nya 180 misalnya atau beberapa 200 karena itu adalah sebenarnya pilihan ya jadi pilihan itu kan tidak dipakai semua jadi jangan terkesan nanti kurikulum akuntansi kok 180 SKS misalnya kan padahal cuma 145 misalnya tadi ada terbaca itu jadi itu gak perlu di jumlah itu seharusnya yang perlu di jumlah adalah struktur yang apa islamnya yang wajib saja ya pilihan itu kan nanti ada pilihan genap atau pilihan ganjil ataupun ada pilihan peminatan ataupun ada pilihan konsentrasi tapi itu kan berdasarkan jumlah SKSnya saja yang kita apa kita alokasikan sementara apa istilahnya SKSnya yang kita alokasikan sedangkan yang dipilihnya oleh mahasiswa kan tergantung dari apakah peminatan tadi atau konsentrasi ya kalau di kami ada pilihan semester genap semester ganjil misalnya dan lain-lain itu silahkan saja disesuaikan oke kemudian pertanyaan saya ini apakah semua prodi di apa namanya di Universitas Madura mempraktekan kurikulum MBKM ini pertanyaan siapa yang mau menjawab semua ya kayaknya ya ya semua oke oke dan pertanyaan selanjutnya apakah mahasiswa yang tidak mengambil kurikulum MBKM diperkenankan atau semua sudah di ekipasikan paling setiap sudah dikonversikan menjadi MBKM semua tidak bro masih ada yang menggunakan kurikulum yang yang biasa ya karena dipanduan ini pun kurikulum MBKM ini kan diberikan opsi kita menyediakan opsi itu dari 8 mungkin ada yang pilih 4 ada yang pilih 2 ataupun ada yang pilih 1 itu opsi yang kita sediakan dan mahasiswabun ada yang apa tidak semua mahasiswa mungkin ada setengahnya ataupun sepertiganya yang ikut ataupun cuma beberapa orang saja nah artinya ada kurikulum model biasa kalau ada kurikulum model biasa maka seperti yang ditulis di checklist dari mas teku tadi itu di kita buat berarti ada berapa model ada 2-3 model misalnya model A itu maksudnya adalah model yang biasa sehingga mahasiswa juga tahu saya tidak mau pergi kemana-mana saya mau yang biasa silahkan ada mahasiswa yang agresif agresif ambisius untuk hal-hal yang menyangkut ke pengalaman dan seterusnya dia ambil misalnya dia tanya dan seterusnya tapi kita sediakan opsi itu tersedia jadi ada model B misalnya ada model C ada yang di slide di ketemuan kudikulum yang ketiga kalau tidak salah yang ketiga belas nah kemudian saya melihat bahwasannya perlu adanya keseragaman secara universitas dalam hal format dalam konteks apa yang pertama adalah BAP jadi misalnya BAP satu pendahuluan BAP dua visi dan misi dan nilai-nilai keuniversitasan misalnya BAP ketiga mengenai apa dan seterusnya idealnya BAP itu ada keseragaman ada keseragaman BAP ke-10 misalnya mengenai MBKM jadi secara isian saya sangat apresiasi ada tidak opas saya apresiasi itu karena ada prodi yang menampilkan model seperti ini ada prodi yang menampilkan model seperti itu jadi ada keberagaman juga jadi tidak kaku sekali tapi saya pikir kalau bisa sih kalau bisa itu ada keseragaman BAP nya saja isinya saya pikir biarkan saja untuk masing-masing dengan gaya masing-masing oke kemudian mungkin ini Pak Pak Jay perlu di 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 hubungi hubungi warek satu dalam hal keseragaman bersama itu yang mana-mana saja misalnya kemudian kemudian secara umum itu oke kalau secara lebih khusus kalau kita mau lihat satu persatu misalnya oke sebelumnya itu mungkin ada komentar dulu dari secara ses apa secara formatting dari dari masterku dan secara umum dari saya silahkan yang ada ingin mengklarifikasi dari teman-teman Prodi silahkan Pak Jay saya balik lagi ke setiap ini saya akan perlihatkan nanti ini kira-kira baik di persulat dipersilakan Pak Soleh Oh ya Monijen ini bertanya misalnya kan tadi beberapa catatan yang untuk perlu kita pelajari dan bisa dikerjakan dengan tim penyusun ini kurikulum nah untuk idealnya Prof gitu loh untuk kurikulum ini untuk bisa dievaluasi dan diperbarui itu bagaimana Prof gitu karena kemarin sebelumnya ada bisa 4 tahun baru bisa gitu loh sedangkan ini baru dibuat 2021 2022 mau dirubah lagi gitu loh ya mohon pencerahannya tentang hal ini terima kasih jadi apa isilahnya kurikulum ini untuk dievaluasi dan diperbaiki saya pikir dulu sekitar kurikulum waktu sebelum KKNI sebelum KKNI itu selalu sebelum KKNI berarti sebelum tahun 2012 ini secara nasional kita sering bersepakat bahwasannya kurikulum itu adalah waktu tertentu secara periodik diupdate paling tidak disepakati sekitar 4 tahun atau 5 tahun sekali sesudah KKNI 2012 saya pikir itu tidak ada perubahan kurikulum yang signifikan lagi jadi semua silakan untuk merujuk ke KKNI dan tergantung universitasnya dan tergantung untuk prodinya itu nah biasanya prodi itu yang saya amati di universitas saya prodi itu kan tidak mengambil inisiatif yang mengambil inisiatif itu sering universitas selama hari ini rektor atau warik satu dan jajaran pimpinan di tiga universitas dan para dekan sehingga mereka memutuskan oke ini sudah 4 tahun kita ganti ini sudah 4 tahun ini kita update tapi dalam mengupdate itu selalu sudah lebih mudah sebenarnya karena sudah harus apapun kurikulum yang mau kita update dari sisi materi dari sisi apa istilahnya apa saja misalnya tracer study dan seterusnya terutama CPL dan seterusnya kan itu sudah clear ya sudah clear karena sudah ada rujukan yang baku ya itu adalah KKI kemudian SNPT SNPT kan yang 2020 ini sebelum 2020 sudah ada juga SNPT itu di 2015 tahun 2015 waktu keluar KKNI keluar keluar undang-undang keluar KKNI undang-undang dan KKNI itu kayaknya bareng kemudian keluar SNPT 2014 dan SNPT 2015 ya jadi nah sesudah tahun itu kalau kita anggap misalnya di 2020 ya 2020 berarti 6 tahun 5-6 tahun kemudian berubah apa ada di tingkat perubahan tinggi namanya MBKM ya jadi MBKM ini saya pikir yang pertama dalam rangka mengantisipasi kondisi pandemi ya ini ini juga kondisi pandemi ini membuat perubahan mindset kita itu kan jadi berubah ya jadi jadi berubah nah ini ini yang saya pikir apa ini kan kalau perubahan perikulum seperti ini kan sudah agak nasional ini sudah dipandu oleh kementerian nah bisa jadi mungkin ya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya MBKM ini bisa jadi cocok misalnya untuk sekian tahun jadi kita ini di luar ini kita kembali ya di luar apa apa di luar kekuasaan kita misalnya ya tapi kalau MBKM ini terus belum diubah dengan kurikulum yang model baru lagi sesuai dengan masanya misalnya berarti kita kan bisa juga mengubah kurikulum kita atau mengupdate kurikulum kita dengan menambah MBKM-nya misalnya sebelumnya misalnya prodi apa teknik industri hanya 3 atau 2 apa namanya MBKM yang dilaksanakan dari 8 ternyata 2 tahun lagi memerlukan yang 8 ini dikerjakan semua misalnya berarti kan ada perubahan lagi itu sebenarnya jadi perubahan dari ambisipasi atau detail dari MBKM atau misalnya ada menteri baru kemudian presiden baru dengan strategi yang baru ya mungkin keluar kurikulum yang baru walaupun keluar kurikulum yang baru tapi acuannya tetap KKMI ya undang-undang 2012 kemudian SMPT tidak jauh-jauh dari itu kecuali KKMI itu diubah lagi saya pikir KMI kemungkinan itu diubah lagi kecil ya kemudian paling kalau mau diubah mungkin undang-undang pendidikan tinggi itu mau disederhanakan dengan undang-undang pendidikan dan semua yang seperti yang kemarin itu mungkin akan merubah lagi SMPT-nya jadi saya pikir kurikulum dievaluasi itu kapan dan ideanya kita juga tidak ada acuan baku untuk itu mengenai waktu tapi itu semua saya pikir tergantung lebih bagus lagi adalah rektor rektor kan punya visi rektor dan jajarannya yang dibantu oleh para wakil rektor dia punya visi dan misi dalam memanage perbuan tingginya jadi misalnya Pak Rektor UNIRA tahun depan berubah dengan update lagi misalnya semua bukan hanya dua atau tiga pilihan tapi semua 8 MBKM itu dilaksanakan semua oleh tiap rodi berarti kan Bapak Ibu harus merubah lagi ekivalensinya lagi kan harus merubah-ubah lagi konversinya mungkin itu kira-kira Pak Soleh baik Pak terima kasih atas informasinya pahamannya Pak Jay Pak Pak satu prodi lagi itu prodi hukum Pak Mahsun sudah saya minta ini Pak Suhaimi atau Pak Mahsun mohon di ratifikasi Pak Suhaimi lagi ya oke Pak Ustadz Pak Ustadz pelajanan atau ngajar Pak Ustadz ibu jadi imam sholat nasar oh iya iya benar Pak Rahmat oh iya masuk nasar tapi kok bisa online ya namanya serba bisa oh gitu ya mungkin dari Bapak Ibu terkait yang mata kulit eh mata buku kurikulum prodi ilmu hukum nanti kami sampaikan ke mas teku prof mungkin Bapak Ibu ada hal yang ingin disampaikan kembali saya ditampakkan lagi ya bukankan beberapa prodi yang tadi waktu presentasi tempat saya catat ya ini misalnya ini ada beberapa prodi juga tadi melakukan hal yang sama misalnya gambar dua tapi sebab tiga berarti kan sebenarnya itu sudah bab tiga jadi bagus jadi gambar tiga satu artinya gambar tiga gambar di bab tiga tapi nomor satu gitu ya jadi itu mungkin saya pikir bisa jangan gambar duanya itu mungkin saya tahu maksudnya gambar dua itu cuman gambar nomor dua tapi letaknya di bab lima misalnya baru bab lima dia baru keluar gambar itu jadi kalau bisa mungkin kita lihat gambar kita lihat tabel kita langsung tahu bab berapa dia mungkin itu Pak itu Pak Imron saya lihat seperti itu Pak DTI nah kemudian perlu ekivalensi untuk mahasiswa ini udah sama tadi informatika visi UPPS itu UPPS itu apa ya Soleh Prof UPPS Pak Soleh UPPS itu apa Pak Soleh singkatan dari apa aduh lupa saya kepanjangnya Prof UPPS kalau Pak Soleh didefinisikan bahwa UPPS itu apa nanti tinggal diulang-ulang aja kemudian diinformatika ini ada profil laboran misalnya laboran ini ini kan kunci tapi kalau kita ubah laboran ini kan yang membantu kita di laboratorium kalau kita ubah misalnya quality control expert kesannya lebih ini nama misalnya seperti ini Pak istilahnya pecal kita ganti dengan peanuts vegetables itu harganya langsung melonjak istilah juga menentukan istilah itu istilah itu yang sama aja lebih keren Pak Soleh marketing itu orang ekonomi itu ya jadi harganya kan jadi berubah kalau di hotel hotel itu sebenarnya gaduh-gaduh kok jadi namanya kok jadi keren ini harganya juga tiga kali lipat kemudian sama juga seperti saya pernah bilang fakultas MIPA diubah jadi fakultas sains dan teknologi jadi berpondong-pondong anak-anak masuk ke situ MIPA itu kurang menjual kemudian tabel ya tadi tujuh tadi sudah saya ini ada pertanyaan tadi dari Pak Soleh mengenai rekognisi PKM ini maksud pertanyaan Pak Soleh tadi PKM yang apa ini PKM mahasiswa itu ini yang PKM dosen jadi yang proposal yang 2022 ini pelaksanannya itu ada regulasi yang mengatur di proposal itu tentang rekognisi rekognisi kepada masyarakat iya betul betul untuk pelaksanaan 2022 nah disitu ada form isian tentang rekognisi mahasiswa yang membantu pengabdian dosen nah disitu minimalnya itu konversinya minimal 6 SKS karena itu kemarin jadi catatan profisian dari reviewer saya mengkonversikannya hanya 4 SKS jadi di upload perbaikan proposal 4 SKS Pak Soleh apa saja yang Pak Soleh identifikasi 4 SKS nah 6 SKS profisian kalau peraturannya 6 SKS jadi saya identifikasinya itu terhadap kuliah kerja nyata yang berapa SKS 4 SKS terus kemudian kerja praktek itu 4 4 SKS prof 4 SKS berarti kan sudah 8 SKS 8 prof jadi karena sudah sudah memenuhi minimal 6 minimal 6 kalau 8 sudah oke lebih dikit prof jadi bonusnya 2 SKS prof berarti kerja prakteknya aja 2 SKS oh baik prof nanti bisa di itu di atur atau 3 SKS kerja praktek 3 SKS jadi 6 misalnya saya saya juga Pak Pak Soleh lebih tahu persisnya bagaimana disambut oke oke jadi bagus sekali itu bisa direkognisi itu di kita juga PKM dosen itu dikonversi untuk 2 hal ini mata kuliah ini saya juga melihat ada beberapa prodi di beberapa fakultas yang dosennya dapat PKM ini mereka bisa apa kalau dengan MPKM sekarang bisa dikonversi menjadi paling tidak 2 mata kuliah ini ya oke kemudian tabel 11 12 13 11 bentar saya lihat ini apa sejatan informatika ya informatika ini bagus ini kalau cara membuat misalnya halaman ini ya halaman informatika ada footnote informatika halaman mungkin lebih bagus lagi supaya lebih jelas informatika apa informatika kunira misalnya agak kecil lagi bagus juga sehingga kalau kececer internet ini oh ini punya universitas madura misalnya ya baik bapak ibu kalau memang merasa bahwasannya ini curriculum ini memang betul-betul ditata sendiri di 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 para konsep sendiri dan seterusnya sesuai dengan panduan-panduan yang kita sudah jadikan acuan tadi itu nah itu bisa juga bapak ibu nanti apa namanya hak ciptakan daftarkan hak cipta kalau sebelah sini dapat hak ciptakan lumayan tapi tentu sesudah bapak ibu perbaiki semua sudah bagus dan seterusnya kalau yang ada yang dikutip di catat kutipannya kemudian parafrase dan seterusnya silahkan saja bisa ditubi apa namanya di hak ciptakan untuk didaftarkan hak cipta misalnya menyusun ada lima orang berarti lima orang itu sebagai pemegang hak cipta misalnya jadi menambah juga pundi-pundi apa namanya indeks apa kinerja juga begitu indeks kinerja dosen juga otomatis menambah indeks kinerja kositas oke prodi akuntansi coba sebentar prodi informatika tabel 11 12 13 master ku gimana siang ini dia sebentar saya share screen ya pak soleh ya prof 11 misalnya mata kuliah semester gasal yang dapat di program di prodi lainnya ini akuntansi maksudnya di prodi akuntansi mata kuliah analisa perancangan sistem informasi ini ya ini di prodi akuntansi internal ini 3 SKS ini semester 3 ini maksudnya 3 SKS yang di akuntansi 3 SKS yang di internal juga ya ya maksudnya begitu ya di semester 3 oke kemudian ada lagi kalau yang ini mata kuliah yang dapat di kompensi di semester gasa mata kuliah informatika yang dapat dikonversikan dari mata kuliah di program di prodi lain di UNIRA analisa desain sistem informasi ini dikonversikan ke mata kuliah di prodi mana ini oh iya ada yang di tabel terbilang ya di tabel 11 kan ada diambil di prodi akuntansi misalnya ini yang mananya nanti coba di cek kembali kemudian ini totalnya nanti 8 SKS itu ya ya total 8 SKS oke berarti nanti kalau ini sepertinya bisa dibuat satu tabel saja ini misalnya ya Pak Soleh ya jadi untuk apa pertukaran mahasiswa di dalam prodi itu ada di apa di jatah sekitar 8 SKS misalnya di akuntansi ambil mata kuliah ini di prodi yang lain ambil mata kuliah apa begitu ya atau sebaliknya akuntansi bisa ambil di analisa perencangan ini misalnya ya oke terus 11 12 13 13 apa nih maksud saya ini ada saya cerita tadi ini ini 13 ini sampai benar ini oke yang 13 magang ya kan nah ini dalam bentuk satu tabel ini terlihat jelas dia oh berarti 18 ini satu semester ini penuh nih magang nih misalnya ya jadi ada kerja praktek ini kebetulan pasti semester 7 juga di semester 7 siapa mau ambil ini full dia berarti MBKM nih ya nah kemudian nanti bagi yang lain juga jadi mata kuliah mata kuliah ini kan ada CPMK nya lagi nanti ya CPMK tiap mata kuliah ini sehingga bisa terlihat kenapa kita berikan kerja praktek dia kita kongresi sebagai A yang ini koabi dan seterusnya itu kan ada kita breakdown lagi ini ya kita breakdown lagi ini boleh Bapak Buat di buku panduan MBKM aja misalnya ya tapi secara umum ini sudah bagus model seperti ini gitu jadi terlihat ya oke informatik kalau enggak salah saya tadi berapa ya PKM nya pertukaran mahasiswa dan magang saja ya kalau magang dan pertukaran magang dan studi independen nah ini menarik studi independen kayaknya prodi yang lain belum belum ada yang memilih itu ini belum dijelaskan ya di dependen disini memang cocoknya sama informatika pro studi pro kalau kalau sekalau FKIP studi independen kayaknya kurang sek memang pro kalau ini matikan cocok ya kalau matikan cocok cuma disini ada dituliskan disini ada dijelaskan Pak Soleh di bab berapa ini di bab 10 Pak Soleh oke nanti coba dicek lagi ya oke kemudian prodi akutasi ya pro ini lagi ada acara prof jadi rame oke kampus mengajar sebentar ini pulika tiga tiga ya prodi mpkm nya ya iya tiga program mpkm ngambilnya tiga realisasinya empat prof ya realisasinya empat tadi ada studi independen lagi ya magang dan studi independen kami mahasiswa kami ada yang lolos itu tahun kemarin tahun lalu kemudian pmm sama wirausaha merdeka nah yang terbobolan ini kampus mengajar prof jadi kami tidak memprogram ternyata di kampus mengajar tapi ada yang lolos mahasiswanya banyak prof jadi dari akuntansi banyak yang lolos jadi kenapa ini kok tidak bisa di ini tidak bisa dikonversikan kira-kira masalahnya apa bu dika kan gini kemarin rapat dengan pak c juga ini prof ternyata untuk dikonversikan harus sesuai dengan cpl nya prof sementara mata kuliah kami yang harus dikonversikan ke karena kampus mengajar ini kan ada yang semester 5 ada yang semester 7 prof yang lolos kemarin nah itu cpl-nya jauh kalau dari kampus mengajar jadi kami melihatnya kalau kampus mengajar ini cocoknya dengan fkip memang dengan fakultasnya pak c ini prof cuma kemarin memang banyak mahasiswa itu yang sangat sekolah gitu untuk ngasih rekom tapi mahasiswanya bu kenapa masyaratnya kampus mengajar itu untuk semua pro dibu saya enggak kepikiran kalau di kurikulum kami itu tidak kami tidak ngambil program itu ya karena mahasiswanya minat sepertinya harus ya berarti harus di formulasikan ulang untuk ini harus diberikan opsi ini juga nih kurikam harus menambah kampus mengajar pro ya apa istilahnya kampus mengajar ya istilahnya ya kampus mengajar kampus mengajar membangun pertukaran asistensi mengajar ya asistensi mengajar asistensi mengajar di satuan pendidikan ya memang kan di sekolah itu kan ada juga pendidikan ekonomi kurikah jadi mungkin mahasiswa mahasiswanya ada yang tertarik untuk mengajar di pendidikan ekonomi misalnya ataupun apa itu di apa ini mungkin perlu dipikirkan kira-kira mata kuliah yang bisa dikonversi apakah KKN misalnya atau KKN tambah dengan kerja praktek ada memang KKN KKN dan kerja praktek ada gak yang di sekarang kalau kami kerja praktek itu gak ada jadi gak ada kerja praktek yang ada itu magang itu pun pilihan jadi di semester 7 itu bisa magang atau ikut mata kuliah peminatan 4 mata kuliah mata kuliah magang itu ada berapa SKS di semester 7 12 12 KKN ada berapa SKS 4 berarti 16 kalau ditambahkan itu mungkin sudah tambah mata kuliah peminatan 1 yang mana itu misalnya yang 2 SKS ya berarti sudah 18 SKS sehingga mahasiswa bisa untuk dalam program ikut dalam program itu misalnya bisa berarti ya Prof soalnya kemarin sempat ada pembicaraan itu harus sesuai CPL-nya ya jadi nanti Ibu bikin lagi CPL atau CPMK-nya lah istilahnya CPMK CPMK Ibu bikin lagi yang 12 SKS magang itu seperti yang kami buat di FIPA itu Ibu itu Ibu breakdown lagi Ibu breakdown lagi misalnya 2 SKS dia presentasi untuk rencana asistensi dia nanti waktu dia ngajar di sekolah apa yang akan dia kerjakan 2 SKS dia akan presentasikan itu kemudian karena akuntansi ini bukan istilahnya prodi yang kuat di pedagoginya berarti nanti ada lagi sekitar mungkin 3 SKS mikro teaching-nya mungkin dia dititip di prodi atau dikerjasamakan dengan di FKIP di FKIP sehingga dia mikro teaching-nya pun dia dibekali juga misalnya seperti itu dia sudah selesai mikro teaching dan seterusnya berarti dia 3 SKS sudah terkonversi tadi ada dia presentasi ini sudah tambah 2 SKS 5 SKS kemudian hasilnya nanti dia presentasikan kembali pada saat dia kembali ke kampus apa yang dikerjakan dan seterusnya kemudian dia tulis apa yang sudah dia kerjakan itu 2 SKS berarti 3 tambah 2 5 tambah 2 7 ya kan kemudian 12 kurang 7 5 SKS 5 SKS itu adalah pelaksanaan dia mengajar di sekolah jadi yang 12 SKS magang itu kalau bisa di CPMK lagi di breakdown lagi dengan beberapa pekerja mata sub mata kuliahnya kira-kira sehingga dia dapat 12 SKS jadi 12 SKS itu bukan ujuk-ujuk 12 SKS begitu bulat sebegitu itu nanti akan susah kita untuk menilainya itu dengan fair kalau kita bagi tadi kan fair jadi perencanaan dia mungkin cuma HB tapi ternyata waktu pelaksanaan dia A dan seterusnya sehingga nanti keluar nilai rata-rata untuk 12 SKS itu berapa misalnya apa HB atau A misalnya jadi lebih fair demikian Burika iya iya terima kasih sama-sama dari saya mungkin itu dulu Pak J mungkin masih ada silakan baik kita akhiri saja mungkin karena jam sudah 19 menit 20 ya oke 19 ya baik terima kasih Bapak Ibu atas presentasinya hari ini dan diskusinya Alhamdulillah kita sudah bisa memantapkan diri mungkin bahasanya begitu untuk beberapa 3 Prodi yang menarik di 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 sini ini saya minat ke orientasi sama mengajar tapi tidak dilayani prof ya ini masih saya yang ini saya tetap merekom Prof ya 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 mungkin kami nanti berbaiki prof atas hasil dari la dari prof nanti terima kasih atas waktunya juga dan hasil telahnya dan insyaallah dalam beberapa hari sebelum kita pelaksanaan luring nanti akan kami revisi kembali dan kita tampilkan kembali nantinya untuk disampaikan pada saat kita bertemu luring untuk kegiatan hari ini mari kita mengucapkan Alhamdulillah setelah bersama-sama Alhamdulillah 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 Sekian dari saya kurang lebih nunggu maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums